Pemirsa calon Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyapa para pekerja di pabrik AIM Biskuit di Surawongso Sidoarjo pada Kamis 31 Oktober 2024. Kedatangan Kofifa disambut histeris para pekerja, bahkan tak sedikit yang menangis di pelukan Kofifa. Mereka begitu gembira bisa bersapa langsung dengan Gubernur Jawa Timur periode 2019 hingga 2024 tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait momen kedatangan dari Kofifa ini, kita telah terhubung bersebargan Fatimah Tuzaro, jurnalis Harian Surya. Harikan Fatimah Tuzaro, silakan informasi selengkapnya. Terima kasih, Yustina. Sahabat Tribuners bisa saya laporkan bahwa masa kampanye yang tersisa kurang dari satu bulan dimanfaatkan secara maksimal oleh calon Gubernur Jawa Timur, nomor urut dua Kofifa Indar Parawansa untuk menyapa seluruh lapisan elemen masyarakat di Jawa Timur. Kemarin Kofifa Indar Parawansa menyapa para pekerja yang ada di pabrik AIM Biskuit di Kabupaten Sidoarjo. Di sana Kofifa menyapa seluruh pekerja yang memang sudah menunggu sejak siang hari sekitar pukul 2, yang mana Kofifa dijadwalkan hadir di lokasi tersebut. Namun Kofifa hadir sekitar pukul setengah 4, namun para pekerja masih sangat antusias menunggu kedatangan calon Gubernur Petahana Jawa Timur tersebut. Dalam kesempatan ini Kofifa tidak hanya menyapa para pekerja, tapi juga berdiskusi dan juga berdialog dengan direksi dari perusahaan industri padat karya yang ada di Sidoarjo ini, di mana pabrik ini memiliki sekitar 600 karyawan yang terdiri dari masyarakat tidak hanya di Sidoarjo, tapi juga di sekitar Kabupaten Sidoarjo. Dalam diskusi atau dialog dengan para direksi, Kofifa menyampaikan apresiasi bahwa industri padat karya tetap dipertahankan di Kabupaten Sidoarjo, yang mana Kabupaten Sidoarjo ini merupakan wilayah ring 1 Jawa Timur yang memiliki UMK cukup tinggi atau tertinggi kedua di Jawa Timur. Namun pabrik biskuit ini tetap mempertahankan padat karya di tengah kemajuan teknologi industri pabrik yang sudah cukup dimanfaatkan banyak di pabrik biskuit ini. Kofifa menyampaikan bertahan di ring 1 Jawa Timur tentunya tidak mudah dengan karyawan sebanyak itu. Namun pihaknya berkomitmen bahwa ke depan jika dia terpilih, iklim ekonomi dan juga iklim usaha akan terus dijaga sehingga industri padat karya yang menyerap banyak pekerja bisa tetap dipertahankan di wilayah-wilayah strategis di Jawa Timur. Sehingga mereka tetap bisa menyerap tenaga kerja di Jawa Timur sehingga mendongkrak ekonomi di Jawa Timur. Sekian yang bisa saya laporkan. Sekian yang bisa saya laporkan. Sekian yang bisa saya laporkan. Sekian kita bisa menjaga pekerjaan ke atas karyawan yang ada di perusahaan biskuit ini. Kita berharap bahwa akan terus bebo, terus beba untuk bisa meluaskan pasar, jadi saya sudah melihat beberapa bagiannya, sudah ada brand halalnya, sudah sudah melekat, artinya bahwa memberikan keamanan bagi siapa yang mengkonsumsinya nyaman, aman, ke halalnya, ada brand halalnya, sehingga pasar saya rasa agak lebih luas, bisa menerima peran-peran. Terima kasih.